Halo YouTube, tutup lagi sama Pilot Ngapat Di video kali ini kita mau nge-unboxing drone baru lagi ya Ini dari iFlyke lagi Ini adalah Cidora SL5 Pake yang 6S ya Ini sebenernya bukan SL5 yang biasa Ini SL5 yang E ya Yang ekonomik gitu ya bro ya Ini PNP atau Plug and Fly Drone Jadi belum ada receivernya Kita langsung unboxing aja isinya apa aja Waduh, susah bro Kita buka Nah Waduh Ini gak ada isinya bro Cuma ada Dua propeller Ini Menu board OS dibuat Cadix ya Ini Cadix Rattle sebenernya Dan ini ada Bout-bout sadangan Serta ini ada Strap sadangan Ini 3D print buat mounting di belakang Dan ini sticker iFlyke ya Ini sama Nilon Dan ini ada Tutup kamera doang bro Terus drone-nya kemana? Ya, ini dia drone-nya bro Kemarin mau nge-unboxing Cuma udah gak sabar ya bro ya Jadi udah di-unboxing duluan Dan dicobain ntar bang Oke, dijelasin speknya ya bro ya Ini kamera pake Kayak Cadix Rattle Frame-nya pake Jelas Laci Dora SL5 Motor ini pake Sink 1800 KV Di 2207 ya bro ya Terus FC Kita pake Saksik F4 Dan YSC-nya kita pake Saksik juga Yang 45 Ampere Kalo gak salah ya bro ya Ini propeller pilot ngapak Ganti pake V2S ya Bukanya propeller Nasgul gak bagus Cuma V2S tuh lebih bagus Dari Nasgul gitu bro Dan kemarin Kebetulan pilot ngapak Kan dari Jakarta Abis ketemu sama Pak bosnya Huprop Mister Zong ya Jadi kita Bisa nyobain Propeller terbaru Dari Huprop ini V2S ya Kamera kita pake GoPro Hero 7 Dan Ini ada ND filter ND16 ya bro ya Ini bawahnya iFlight Cuma gak termasuk Dalam box ya bro ya Kalo misalkan kita beli Kita gak dapet 3D print ini bro Mounting kamera Sama ND filternya Oke Baterai kita pake CINL dari IHELY ya bro Ini 1100 mAh Di 6s bro Mantep banget Disaster ratingnya Kalo gak salah tuh 120 Kita coba liat Kemarin Pilot ngapak Sempet nyobain ya Oh ini gak Gak ada keterangan Disaster ratingnya Cuma ini baterai Keren banget Beneran keren banget Pilot powernya dapet Flight time juga dapet Mantep lah Di 1100 mAh Pilot ngapak Biasanya kalo misalkan Terbang santai Bisa dapet 4 menit lebih Bro ini di 6s ya Receiver Karena receivernya Belum ada Pilot ngapak Pakein R9 Slim Plus Ya bro Ini pake Long range Tapi sebenernya Overkill sih VTX kita pake 600mW Bawaan dari I-Flight nya Oke udah semua ya Kayaknya kita Kita mau langsung Terbang aja Oh iya Ini kemarin Pilot ngapak Coba terbang Sekali pas Baru dateng Settingannya Kurang dapet lah Kalo menurut Pilot ngapak Mungkin kalo misalkan Buat pilot pemula Yang baru Masuk ke 5 ins Gak berasa Aneh gitu Enak-enak aja Cuma kalo menurut Pilot ngapak Masih sedikit Kurang nge-lock Gitu ya bro Dan sekarang Pilot ngapak Ganti firmware nya Sekarang bro Pilot ngapak Beralih ke Amuflight Dan Ini Protokol ISC nya Gak pake BLHELY16 ya Ini pake GESC bro Protokol ISC yang baru Ini bunyi ISC nya Kayak gini Nah itu Kita tunggal lagi Bunyi ISC nya ya Oke Mantap ya Itu udah GESC Oke Kita langsung Nyobain terbang aja Ya bro Sekarang Ini udah Di update firmware Pake Amuflight Atau Amuflight Dan GESC Kita langsung terbang Sekarang aja ke lapangan Bro Check this out Untuk terbangnya Bro Check this out GESC selamat menikmati 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 selamat menikmati